Al-Fatihah Terjadinya ledakan amat dahsyat yang mengguncang ibu kota Beirut, Lebanon Selasa 4 Agustus 2020 Awad menyebut bahwa penimpunan zat imia bersifat ekosif tersebut tidak dapat diterima karena dilakukan secara serambangan tanpa memperhatikan aspek keamanan Amonium hidrat adalah senyawa imia yang biasa digunakan untuk pupuk menjadi campuran zat dalam konstruksi bertambangan Perdana Menteri meminta Kabinet Pemerintah menggelar rapat darurat terkait ledakan ini Serta mengatakan status darurat 2 pekan harus segera diumumkan Sejauh ini setidaknya 78 dilaporkan kukur akibat ledakan itu Sementara sekitar 4.000 orang lainnya mengalami luka-luka Otoritas tempat menyebut kemungkinan korban meninggal dunia masih akan terus bertambah seiring dengan prosesnya evakuasi oleh petugas yang mencari korban di bawah reruntungan bangunan Terima kasih telah menonton!